Pemirsa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja sangat memprihatinkan. Untuk pencegahan dini sangat dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat. Orang tua sangat berperan penting karena pendidikan awal berasal dari dalam rumah. Satuan narkoba Polres Bandung mengimbau agar seluruh orang tua dan guru terus membimbing anak-anak, baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Setelah gembong pengedar obat-obatan terlarang tertangkap di Kabupaten Bandung, Satu Narkoba Polres Bandung akan terus mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Penjagaan peredaran obat-obatan terlarang di Kabupaten Bandung akan terus ditingkatkan, mengingat banyak pelajar yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan membeli di apotik tanpa memakai resep dokter. Menurut KBO Narkoba Polres Bandung, Ibtu Muhammad Ilham, berkaca dari penangkapan yang dilakukan Satu Narkoba Polres Bandung terhadap seorang pelajar, pihaknya akan terus menindak serta menyosialisasikan bahaya mengkonsumsi obat-obatan terlarang di kalangan pelajar. Selain itu pihaknya juga mengajak peran guru di sekolah agar lebih aktif dalam melakukan langkah preventif terhadap guru dan orang tua terhadap siswa. Baik terkait dengan banyaknya peredaran masalah psikotropika maupun obat-obatan di Kabupaten Bandung, jadi kita himpok kepada para pelajar untuk menjauhi terkait dengan obat-obatan. Menjauhi obat-obatan itu tidak ada baiknya. Kemudian untuk bagi para guru maupun orang tua dibantu mengawasi anak-anaknya. Soalnya pelajar itu rentan terkait dengan obat-obatan maupun psikotropika ini. Pihaknya tidak akan segan jika di kemudian hari ditemukan pelajar yang menggunakan obat-obatan terlarang akan diproses jalur hukum serta diberikan sanksi. Pihaknya berharap seluruh orang tua pelajar dan guru melapor jika menemukan apotek yang menjual obat terlarang. Rezitya Prasajal, Bandung TV